Duh, ih suren dia, ih suren Ah dapet ini, suren dijualin semua tau Kok suren Oke temen-temen, balik lagi sama aku di TV Android Oh ada Kingnya, oke banyak banget ya Kingnya ya Banyak gak sih, oh lumayan lumayan 3 kah, atau 2 juang 1, 2, 3, oke 3, 4, 4, 4, 4 King ya Ada Golna, Enzo, Ada Art, Kavi, sama Reddash, Bag Iya namanya, oke Hmm, hari ini kita mau main apa Gue gak tau Tapi gue di early udah dikasih bangar 2 biji Pertanda main warrior kah? Gak tau juga Dia mau main rider Udah punya 2-2 semua Ya gak tentu sih main rider kalo di early Dapet kembar gitu gak tentu sih Intinya beli dulu yang minimal nih Kalo gak ada B2 nya cari yang bersinergi gitu ya Gitu Minimal kayak gitu lah Antara nyari B2 atau sinergi Biasanya tuh gue kadang-kadang juga nyari tuh Saibok ya Untuk di early game Nanti transisi pelan-pelan Kayak gitu juga pernah Kadang-kadang gue milih seperti itu Walaupun ada bangar B2 B2 biji Gue milih sinergi Saibok kadang-kadang Tapi ya boleh ditiru Boleh gak ya Tergantung selera ya Bangar Lumayan Ada Mart slot langsung dikasih tuh Tuh Waduh bisa jadi DPS Atau hardcore Untuk di game Jadi dia yang ngasih damage Kok bisa sih bang Dia ngasih damage bang Dia kan cuman katak biasa Kalian jangan meremehkan anak katak ini Kalau dia nyepau nih Ngasih anak Anaknya tuh ngasih slow efek Lambat Dan ngasih juga Damage tambahan Untuk ke player yang menerima damage tersebut Ke hero nya lah ya Kasar yang ngomong Ke hero atau karakter Kalian lihat gue dapet sucking dagger Dapet Sama dapet spill band ya Lumayan Nah kenapa gue taruh Sucking dagger nya Ke bangar Biar bangar lebih cepet Mukulnya gitu ya Kan dari pukulannya 1,5 Jadi 1,3 Lebih efektif Taruh di bangar Seperti itu Oke Kita dikasih Bisa main 4V sih Kalau kita mau Tapi rugi ya Bangar nya kebuang ya Gak kepake Next tinggal kita ambil aja Astag Gue ambil ya Karena Dia mau gue Mau main warrior Dan dapet Biar bisa B3 Eh B3 B2 Gitu ya Ambil aja dulu Yang kembar Apapun yang dikasih Ambil aja Jangan milih-milih ya Nanti kalau kita mau milih-milih Itu masuk di run 10 ya Kalau kalian yang gue yakin Mau main kombo apa Kalau gue patokannya sih Run 10 Sekitar run 10an lah Kalau kita mau bentuk kombo Gitu Lumayan ada dan akan kata Waduh lead Tigi musuhnya ya Abis sama lead Emang lead itu bagus banget sih Ultinya Gue akuin lah Ultinya lead itu area skill ya Skill area Walaupun Di counter di early Di mid kuat banget Di lead Kurang kuat sih Kalau dia gak B3 ya Tapi Bosen jujur Mempaniser ya Sekarang paling mungkin Gue akan fokus Main ke warrior aja Untuk game kali ini ya Main ke warrior Mungkin ya Mungkin Gak tau juga Nanti gue Tiba-tiba bisa ganti Ke human Human warrior Yang gak tau juga Tapi gue kayaknya Kemen build Ini ya Seperti ini Lumayan tuh Yang di hit bangarnya Gak apa-apa Gue seneng Kalau yang di hit bangarnya ya Karena bangar kan Ultinya kan Untuk memang Untuk defense Di drain pun Gak apa-apa Sama si Nightingale Itu tidak terlalu berpengaruh Intinya Di early Kalian lihat Katak gue Jangan sampai kebunuh aja Gak kebunuh Kita pasti menang Dengan catatan Anak kataknya Harus keluar cepet ya Makanya gue kasih Speal band Biar mananya cepet Cepet penuh Nah kita naikkan Ada saibok Si bioniknya ya Kita jual Seperti biasa Ada gluton juga Tuh kan Gue ambil Nah Ini gue jual Gue jual Tiga kan Kita punya tiga Ada shorts juga Ini akan gue tahan dulu deh Atau gue akan Jual shorts Terus gue jual Devourer Apa kayak gitu ya Bang Kok yang dijual gluton Pasti kanan ditanya gitu kan Gue mikir-mikir lagi Siapa tau Warrior gue gak jadi Gue masih punya backup Punisher gitu Tadi gue mau ngejual Si Si devourer nya Biar gak usah Main punisher Tapi gak tau gue mau main apa Kita lihat aja Karena di early game ini Kita belum bisa tau gitu Kita mau main apa gitu Di round 10 Round 9 lah 9 Round yang kelihatan ya 6 sampai 7 Nah kalau banyak B2 nya itu Saran gue main itu Tapi gak menutup Kemungkinan kita bisa Transisi ya Gitu Transisi itu perlahan-lahan Bukan sekaligus Perlahan-lahan Tapi pasti Gitu ya Alasan kita Transisi Karena Banyak yang Maka sinergi Yang sama kayak kita Misalnya Kalau rider Sudah 4 orang Mau B2 aja Susah Boro-boro B2 Mau lengkapin 6 rider pun Susah Kalau warrior kan 9 hero Enaknya kan Jadi lebih aman Menurut gue pribadi Gitu Karena dia 9 hero Lebih enak Assassin Assassin 8 Enak juga tuh kan Anak katak gue Menteri gak di hit ya Katak gue Masih B1 pula kan Kalian lihat Walaupun dia gak masuk Ke tabel DPS Tapi dia kan punya Summoner Summonernya itu gak dihitung Ke tabel DPS Gitu Kalau menurut gue sih Gak dihitung ya Atau ini kan Kalau dihitung kan Aturannya damage Skillnya warna ungu Kan ya Tapi disitu Kalian lihat kan Tidak ada Gitu Jadi bukan yang gak pedes Anakan katak itu Itu pedes banget Teman-teman Pedes banget itu Kalian belum tau aja Damagenya kayak mana Sesepedes apa itu Sakit pala Kalau udah jadi B2 ya Apalagi udah B3 Tapi kalau di lihat Kurang rekomen Pake anak-an katak ya Gue maksa level aja Disini Karena gue Punya alesan Gue mau nangan Windstrike Terus gue punya bangar Bintang 2 2 biji 1 biji Gue masukin Jadi kita punya 2 biji Di dalam Papan kita Atau di dalam Board kita Warrior itu Adalah tipe combo Yang dimana Kebanyakan heronya Melee ya Melee Maksudnya dalam artian Dia cuma bisa serang Dari deket Kebanyakan ya Kecuali Berseker doang Yang bisa serangan Dari jauh Selebihnya Gak Serangannya dari Deket semua Melee ya Sama kayak Kita pake pisau Nih gitu loh Mukula Gitu Gak Bisa dilempar-lempar Lumayan bangar 2 biji Satu lagi kita B3 Ini mungkin karena Kita cepetnya gini Karena kita yang Make build warrior Sendiri Gitu Mungkin juga Karena hoki Ya banyak sih Faktornya Faktor ini Kita gak bisa Nebak kita Mau main apa Gitu Waduh kita Hari ini Aku mau Spam panis Pokoknya Spam panis Dari Dari Rank ini Sampai rank ini Waduh Alangkah pro Banget kalian Kalau bisa Nentuin build Kalian Yang kita mau Gitu kan Red Dead Kalian bisa Lihat si bangar Tadi gak dapet Tempat Itulah Cara Ngonter Build warrior Untuk di early Itu kalian Taruh di pojok Gitu Jadi dia gak dapet Jata untuk Mukul Saibok pun Juga seperti itu Cuman miss Supersonicnya Anja kan Yang dari jauh Gitu 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 Sini Gua udah mau Mutusin Untuk Ngejual Semua Punisher Gua Karena Gua sadar Kalau Gua Disini Akan main Buil Warrior Gitu Alasan Gua Gitu ya Nah Kenapa Gua jarang banget Bawa general Pover Ke Buil Gua ya Dan Sering banget Gua jual Untuk Di game Di game Ya Alasannya Simpel Gini Dia kan Ngasih Ocean Bone Aku tuh Sering Banget Di line Up Aku ya Saya Itu Masang di line Up itu Sarkaraka Sama Kraken Jadi Kalau gua Bawa Pover Jadi kan Sayang Sinerginya Berlebih Gitu Bang Kan Warrior Ada Sinergi Ada Sembilan Hero Kalau Pilihan Terbaik Dari mana Caranya Pilih Aja Dari Ujung Ke Ujung Jadi Kita Ngambil Yang Dari Pokoknya Yang Dari Yang Dari Dari Yang Dari Yang Paling Murah Itu Bagus Semua Kalau Menurut Gua Yang Paling Jelek Untuk Di Warrior Itu Si Menurut Gua Kalau Menurut Gua Adalah Si Ini Loh Bangar Yang Pertama Ya Bangar Kalau B3 Bagus Bisa Untuk Jadi Tengki Kalau Paling Jelek Bangar Sama Pover Gue Kurang Suka Aja Maka Bukan Dia Pernah Dinerf Jadi Dikurang Minus Armornya Dibuff Diterunin Terus Kalau Bangar Ultinya Cuma Jadi Tank Jadi Gak Ada Ulti Damagenya Gitu Makanya Kalau Dia Di Early Jelek Banget Tugasnya Cuma Jadi Ngetank Luang Gitu Lumayan Kan Akhirnya Ketak Gua Jadi Gitu Si Gua Gak Tahu Gua Menang Atau Tidak Ya Tapi Tapi Gua Usain Gua Menang Loh Maksudnya Gua Usain Gua Kalah Sebenernya Si Kraken Gak Kalian Ambil Di Early Atau Di Mid Game Atau Di Early Gitu Ya Kalau Misal Keluar Gak Kalian Ambil Dulu Gak Apa Kalian Mulai Ngambil Kraken Di Level 9 Kalau Kalian Main Warrior Jadi 9 Slot Kan 6 Warrior 2 Warlock Satunya Stone Terus Sedikit Informasi Kalau Buil Warrior Itu Dia Buil Yang Lengkap Lengkap Dalam Artian DPS Ada Atau Hardcore Tankenya Banyak Punya Stone General Of War Punya Silent Silent The Executioner Yang Bisa Gembok Biasanya Untuk Counter Sword Dancer Lengkap Banget Gitu Ya Untuk Untuk Dibawa Lengkap Banget Beda Banget Sama Buil Buil Lain Gitu Kan Kayak Assassin Dia Butuh Tank Gak Lengkap Gitu Loh Dia Kalo Ini DPS Ada Tank Ada Paling Stabil Tapi Kelemahannya Dia Ketemu Magic Dia Ketekan Bisa Abis Itu Dia Permasalahan Yang Sering Dihadapin Gitu Ya Gue Lebih Baik Ngambil Bis Sapa Kan 4 Bis Keluar Gitu Ya Anak Ananya Siapa Tau Keluar Kan Apa Anak Serigala Atau Anak Atta Keluar Lumayan Daripada Gue Masukin Warrior Nggak Nambah Lumayan Anak Satu Jadi Keluar Lumayan Dia Ngebantuin Walaupun Cuman Kemungkinannya 40% Tapi Kan Setidak Lebih Membantu Daripada Gue Masukin Warrior Kelima Seperti Itu Lihat Anak Anak Tiga Udah Spawn Semua Kalo Secara Logika Ternyata Gue Kalo Gak Pake Spawn Anak Atta Gue Kalah Tapi Kalian Liat Aja Damagenya Terus Plus Nya Lagi Kita Bisa Nyicil Darah Musuh Pake Anak Katak Tersebut Gitu Balik Lagi Ke Playernya Disini Gue Udah Bisa Ngebil 6 Warrior Dapet Human Bila Bisa Kalo Gue Mau Gampang Banget Gue Mikir Karena Bangar Gue B2 Di Game Kali Ini Kayaknya Gak Bisa Kata Gue Terus Gue Lebih Milih Masukin Sini Nah Seperti Ini Lebih Baik Gue Milih 6 Warrior Daripada Milih Bangar B2 Gitu Kan Gue Milih Seperti Itu Daripada Bawa 4 Beast Yang Belum Tentu Pasti Keluar Juga Anak Anak Gua Nyari Bill Pasti Yaitu Pake Si Warrior Ini Waduh Waduh Lightbringer Untung Gue Punya Stone Semoga Ketekan Ya Mas Ketekan 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 Gara-gara Si Lightbringer Masih B1 Bersih Tuh Anak Ketekan Gua Tuh Yang Jadi Masalah Untuk Gua Waduh Gluten Jadi B2 Mayankan Ada Wukong Juga Mayan Si Sebenernya Sinergi Fury Udah Masuk Di Mid Game Udah Nggak Diperluin Dia Bagus Untuk Di Early Mid Early Doang Di Early Sinergi Fury Tapi Disini Gue Mikir Akan Ganti Wukong Tapi Gue Masih Agar Ragu Gitu Gue Kilangan Fury Aja Si Terus Gue Dapat Efek Silent Dari Si The Executioner Aduh Alah Gini Temen Temen Ya Bang Kok Jarang Banget Si Lihat Formasi Nah Kalau Gue Lihat Formasi Itu Biasanya Diron Akhir Ya Pas Kita Buy One Gitu Ya Atau Ditinggal Empat Besar Gitu Bisa Memperkirakan Formasi Apa Yang Paling Terbaik Gitu Setidak Bisa Memperkirakan Ya Setidak Oke Bangar Langsung B3 Langsung Digoyor B3 Coy Kasih Bersaker Pula Kan Bisa Tauran Tadi Gue sambil Minum Temen Temen Maaf Ya Gue Sambil Minum Kalau Gue Ngomong Ngambil Gak Minum Itu Gak Bisa Ya Maaf Banyak Ya Seperti Ini Bang Kok Dijual Abang Kehilangan Efek Bis Bang Nah Pasti Kalian Banyak Yang Bingung Sama Kalau Pikir Gua Gitu Kan Ya Kenapa Kok Di Sama Gue Gual Gitu Kan Ada Bis Bis Itu Cuma Nambahin Damage 10% Ya 10% Dalam Arti Misalnya Kalau 5000 Jadi Nambahnya 500 Gitu Kan 10% Kalau 500 Damage Jadi Nambah 50 10% Kenapa Bang Item Dipencar Karena Lebih Efektif Dipencar Nambahnya Kalau Kita Gabung Nih Atau Kita Stuck Kalau Belum Empat Gak Bagus Nambahnya Cuma Dikit Damagenya Enak Dipencar Gitu Si Wih Dapet Nekowel Lumayan Sinekowel Kalau Kita Mau Main Summoner Tapi Sayangnya Di game Kali Kita Gak Main Summoner Ya Nekowel Ya Tahan Aja Sih Kalau Kita Sahabat Tau Butuh Ya Waduh Main Pada Serem Serem Ada Main Human Feeling Gue Gak Enak Nanti Kayaknya Dileight Ketemu Gol Moga Moga Jangan Ketemu Ya Jauh Jauh Balak Aduh Gue Ngeri Disini Kenapa Tarok Di Bener Kenapa Gue Tarok Di Executioner Usah Banget Ngomong Ya Karena Dia Dia Kalau Kita Kasih Item Damage Dia Kan Punya Demon Jadi Lebih Pedas Gue Ngitung Seperti Itu Ya Waduh Oke Mati Kena Spam Katak Bersih Juga Guna Itu Gue Pengen Pecah Susah Banget Pecah Tuan Makan Sayur Kol Apa Dia Kerap Juga Coy Ini Gue Jual Semua Mungkin Kalian Juga Banyak Yang Bertanya Bang Kok Abang Cara Main Gameplay Beda Banget Bang Gak Bisa Beda Banget Kalau Abang Kalau Gue Ngeru Kalian Untuk Ngikutin Cara Main Gua Gini Gue Bacot Bukan Asal Bacot Bacot Tapi Ada Isinya Ya Tapi Barik Lagi Ke Kalian Kalian Mau Dengerin Apa Enggak Gitu Tuh Kan Gue Jual Kan Si Kraken Karena Gue Gak Mau Ngulangin Profit Gue Untuk Di Game Gitu Banget Emang Terus Taruh Belakang Aduh Tapi Malah Kedepan Dia Kocak Kalah Ini Kayaknya Bisa Kita Kalah Kita Belum Punya Warlock Tambahan Kan Aduh Kocak Kalah Ini Kayaknya Paling Sisa Bangar Ujung Ujung Cuman Sendirian Kalau Tadi Bangar Posisinya Gak Maju Kita Menang Tapi Karena Bangar Si Hero Kotak Segitiga Bullet Ini Keluar Daluan Dari Formasi Jadinya Itu Terus Kalian Lihat Main Warrior Cuman Gue Doang Jadi Kalau Gue B3 Ini Gampang Itulah Yang Disebut Combo Meta Gitu Sebenernya Tapi Percuma Gue Tadi Gue Ngejual Si Kraken Gue Gak Dapat Apa Apa Juga Kok Tetep Pot 9 Gue Arap Tadi Menang Tapi Ujung Ujung Kalah Itu Gue Tenang Pingkir Tenang Dulu Ya Karena Gue Rasa Kurang-kurang Heater Jadi Gue Akan Masukin Si Lightbringer Itu Gue Masukin Biar Gue Ada Damage Tambahan Ya Karena Kalau Kita Ngarep Sama Katak Sama Berseker Doang Kayaknya Kurang Sayang Banget Kalau Kita Gak Punya Heater Dan Tengki Kita Banyak Tapi Kita Gak Ada Heater Kayaknya Sayang Untung Ada Lightbringer Ya Kalau Kita Tidak Ada Lightbringer Kita Kalah Tadi Menang Ternyata Dia Mati Baron Ada Legendary Kita Ambil Aja Gak Masalah Temen Temen Gak Masalah Ambil Ambil Aja Dulu Nanti Masalah Nyocok Nyocok Sinergi Nanti Bisa Teman Teman Nanti Bisa Bang Kok Dijual Bang Kan Bagusan Lightbringer Bang 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 Gue Lebih Legendary Legendary Namanya Legendary Sama Lightbringer Pedas Legendary Menurut Gue Ternyata Walaupun Yang Gue Pake Cuma Ambil Skill Sekali Ulti Terus Jadi Ini Juga Sekalian Ngurangi Persentase Drop Muncul Legendary Cyborg Karena Cyborg Satunya Gue Tahan Jadi Orang Lain Mungkin Agak Kesusahan Untuk Dapetin Legendary Cyborg Yang Pesawat Drop Berkurang Karena Satunya Gue Pake Di Papan Gue Kan Gitu Kita Masuk Di Round 20 Sekarang Nah Di Round 20 Gue Ambil Ambil Seperti Biasa Main Tenang Ya Intinya Di Game Ini Kita Harus Main Tenang Mampu Berpikir Journey Journey Sejernih Journey Dalam Artian Gini Kita Jangan Pernah Mentang Mentang DB3 Nih Sayang Sayang Ngejual Dia Kan DB3 Dia Paling Pedas Nih Gue Kasih Tahu Kalau Dia B3 Tapi Nggak Ada Sinergi Sama Aja Boong Kalian Pernah Makan Nggak Sih Ini Ibaratnya Makanannya Enak Tapi Bungkusnya Nggak Steril Enak Tapi Nggak Steril Kurang Steril Makanannya Enak Tapi Nggak Steril Seperti Itu Ibaratnya Ibaratnya Kita Pake Celana Tapi Nggak Pake Baju Seperti Itulah Kasarnya Ngomong Seperti Itu Tapi Gue Yang Gue Sering Banget Sih Maka Buel Sini Siapa Namanya Buel Wario Sering Tapi Kadang Kadang Juga Bosen Karena Menurut Gue Buel Kurang Tantangan Satu Dan Buel Paling Aman Menurut Gue Terus Gue Tambah Stun Gue Perlu Stun Sumpah Kalau Kalian Nanya Gue Perlu Stun Sih Gue Rajin Banget Ngecek Ngecek Item Gitu Ya Mana Yang Belum Ada Item Gitu Karena Selalu Gue Pencar Gitu Kan Takutnya Nyangkut Di Satu Karakter Gitu Selagi Gue Belum Punya Warlock Gue Bisa Ngakalin Pake Skill Area Skill Area Gini Untuk Main Warrior Karena Warrior Itu Identic Sama Defense Ya Kalau Kalian Lihat Waduh Untung Ada Masih Ada Nangan Katak Ya Semoga Aduh Aduh Bersih Dong Bersih Dong Ada Nakan Katak Bantu Hit Loh Gak Apa Wajar Gold Nilo 16 Windstrike Tenang Aja Kita Bisa K.O. In Ya Tenang Aja Kalau Namanya Peru Aja Gitu Ya Kita Ada Punya Warlock Sekarang Kita Ada Aman Terus Kita Dapat Handed Untuk Di Game Kali Min 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 20 Armored Lumayan Ya Gitu Intinya Cari B3 Kalau Main Wargear Itu Gampang Banget Cari B3 Gitu Ya Oke Menang Kita Ada Positif Karena Kita Punya Warlock Disini Mau Ketemu Match Temu Stone Kita Masih Bisa Menang Ya Karena Kita Punya Skill Area Juga Jadi Jangan Takut Kalau Mau Aman Bersekernya Dibeduain Dulu Kalau Main Warrior Ya Karena Heaternya Bersekernya Doang Disini Gue Juga Punya Katak Gue Berharap Katak Guantair Gue Ganti Sama Void Doom Karena Masuk Ke Light Sudah Sudah Kurang Efektif Anjang Umur Langsung Keluar Kayak Nge Cheat Bayangkan Kayak Nge Cheat Coba Si Gold Nile Wind Strike Terus Tadi Untung Dapet Cadya Kapok Disini Kalau Gue Ganti Katak Heater Gue Berkurang Dung Ya Rider Semua Orang Maka Juga Kayaknya Lebih Efektif Gini Dih Gini Dulu Ya Kayaknya Lebih Efektif Seperti Ini Kenapa Bang Kok Void Doom Nya Ini Diganti Kenapa Heal Yang Katak Nye Dicopot Gue Takut Kekurangan Heater Void Doom Nya Kau Dimasukin Bang Untuk Counter Rider Nya Karena Build Rider Itu Tebel Banget Kalau Nggak Dicicil Sama Aduh Ketemunya Si Gold Night Loh Aduh Dia Main Human Pula Caranya Cer Rider Cuma Pake Void Dung Cara Satu Satu Cara Itu Cara Paling Ampu Itu Nggak Bisa Ditolerin Lagi Si Sabar Ya Gue Jual Jual Dulu Aku Pusing Malah Aku Tolong Pusing Aku Disini Sumpah Aku Takut Kalah Asli Kita Nyecil Level Aja Ya Gue Mikir Gitu Nyecil Level Dulu Aja Level 10 Dulu Baru Kita Gaca Kayaknya Masih Kuat Ya Semoga Sih Yang Multi Duluan Si Sapa Si Aduh Assassin Kalo Dia Ulti Duluan Lumayan Untung Kedepan Sip Aduh Lagi 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 Nice Ulti Ya Slow Dia Kena Efek Slow Lumayan Kita Kayaknya Mesti Bisa Menang Gue Ngambil Efek Slownya Dari Drag Match Terus Kalo Dari Void Ngambil Scale Areanya Untuk Nyecil Si Rider Tadi Yang Build Build Tebal Sword Dancer Digebukin Rame Rame Tetep Aja Kala Gak Ada Cerita Gitu Ya Bisa Menang Posisi Seperti Ini Tapi Feeling Gue Sih Gue Kalah Sama Si Gol Nye Tapi Gatau Juga Deng Kita Liat Aja Kalo Bersaker Kita B3 Kita Bisa Ngebabat Habis Si Gol Nye Itu Yang Si Build Main 6 Human 6 Human 6 Raider Tidak Bisa Semudah Itu Anda Mau Bermain Seperti Game Itu Gak Bisa Semudah Itu Bang Kok Di Stuck Aja Bang Ya Di Stuck Gak Ada Yang Pantes Menurut Gue Pasang Gitu Ya Takutnya Juga Sebenernya Gak Bagus Di Stuck Di Bisa Aja Tapi Gue Takut Kekurangan Damage Aja Gitu Kayaknya Baik Gue Pasang Di Perseker Gue Mikir Seperti Itu Oke General Of War Ya Wajib Dikasih Item Itu Wajib Banget Oke Perseker B2 Tuhan Lagi Dia B2 Lumayan Banget Lumayan Sih Lumayan Banget Disini Gue Bisa Nyicil Nyicil Lagi Jadi Gue Kalian Lihat Gue Nggak Ngurang Dari 50 Profit Gue Tetap Di 50 Itu Cara Satu Satunya Untuk Menang Ini Gue Kasih Ke Drag Match Biar Dia Multi Nah Terus Gue Kasih Ke Void Dome Biar Mukul Agak Cepet Setidak 2 Detik Lebih Cepat Ya Oke Oke Bikit lagi Drag Match Ulti Dong Oke Nice Untuk Ngincil Kudanya Ulti Oke Kita Menang Gara Gara Ada Legendary Nginye Ya Kalian Bisa Lihat Void Dome Dome Bisa Sampai 13.000 Karena Dia Pakai Build Tanki Rider Warrior Itu Cicilah Pake Void Dome Tuh Jadi Saring Counter Meng Counter Ini Gue Ketemu Si Yang Ranking 1 Gue Kalah Ketemu Gol Nye Tapi Si Red Red Itu Menang Gol Nye Menang Gue Lohan Gol Nye Belum Tentu Menang Seperti Itu Kita Gaca Pelan-pelan Disini Ya Lumayan Ya Malah Dapet Gini Terus Gatau Menang Apa Enggak Ini Gini Moga Menang Gue Nyari Kraken Bintang 2 Sama Sarkaraka Sarkaraka Usain B2 Laya Red Gold Nye Pula Stun Guaduan Untung Kena Slownya Iya Stun Nice Jadi Si 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 Lightbringernya Nggak Terlalu Lama Ngeden Ya Kalau Ngeden Terlalu Lama Damagen Juga Semakin Besar Oke Menang Ya Kita Kroyok Dia Gua Jual 2 Switch Dokter Biar Profit Nambah Gitu Kan Abis Ngan Bonus Gitu Oke 30 Ya Kan Dapat Ini Lumayan Werewolf The B2 Lumayan Kita Nye Chill Untuk Menjual Menjual Nye Chill Oke Lumayan General Of War Lagi B2 Coy Masukin Si Serigala Ya Semoga Gua Dedekan Juga Main Agresive Main Agresive Dan Martin Gacha Sampai Abis Gitu Jangan 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 Dong Juga Belum Punya Kraken Jadi Gua Belum Berani Anap Punk Main Barbar Waduh Gua 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 Tadi Gua Gua Tau Nanti Mereka Tidak Manju Buil Mereka Terus Mereka Juga Mojok Itu Jadi Keuntungan Buat Kita Buat Void Doom Tapi Di Sisi Lain Dia Punya Stun Kraken Untuk Diemin Gua Sesaat Itu Bisa Buat Mereka Menang Tapi Gua Tau Ini Gua Menang Apa Kala Gitu Gua Kalah Disini Karena Juga Kuda Dia Jadi Saking Dagger Kalau Kudanya Gak Jadi Saking Dagger Gua Masih Bisa Menang Seperti Itu Analisa Gua Tapi Kalian Belajar Analisa Setiap Match Kemungkinan Apa Yang Bisa Terjadi Kalau Gua Maka Buil Ini Kemungkinan Gua Disini Darah Gua Tinggal 42 Gua Masih Bisa Tahan Tapi Gua Masih PD Masih Bisa Tahan Untuk Di Kita Lihat Aja Ntar Apakah Dugaan Gua Benar Semoga Gua Bisa Juara Satu Tapi Gua Gatau Bisa Apa Engga Gua Degdekan Juga Ketemu Gol Nye Gol Nye Waduh Counter Gua Pula Moga Moga Si Aduh Untung Multi Duan Dia Slow Lagi Kan Aduh Aduh Untung Untung Pas Dia Multi Warrior Gua Bergerak Sama Void Dume Gua Tambah Lagi Gua Punya Warlock Jadi Gua Masih Bisa Bertahan Gitu Kecuali Apa Namanya Light Bringer Bintang 3 Positive Gol Nye Bisa Menang Ya Gitu Gua Kalau Berseker Gua B3 Gua Menang Ya Santai Sih Tetap Santai Tetap Slow Jaga Profit Ini Kalau Udah Dimasuk Dile Jaga Profit Aja Sih Tuh Kan Gua Jual Juga Kan Si Apa Jual Untuk Nambah Profit Gua Biar Ke 40 Jadi Gua Nambah Mana Crystal Gua Gitu Kan Menang Gitu Kan Jadi 49 Gua Bisa Bisa Main Di 50 Mana Crystal Lagi Nanti Maksimal Profit Intinya Kalau Dilihat Maksimal Profit Ya Jangan Ngincar Semua Hero Mobi 3 Itu Tidak Mungkin Ya Kalau Main Di Ranking Tidak Mungkin Kecuali Anda Anak Tensen Dapat Guru Terus Tapi Kayaknya Gak Mungkin Gue Spam Tarok Di 50 Kaman Crystal Gua Gua Tahan Bisa Gua Tahan Bisa Gua Gacha Tapi Karena Gua Pikir Kalau Gua Tahan Mati Nih Kalau Tegakan Gitu Seperti Kurang Lebih Ya B3 Ya Oke Drag Match 2 Biji Ya Berdoa Banyak Banyak Supaya Gak Mati Duluan Setidak Dia Or Sengulti Duluan Layak Out Duluan Setidaknya Gue Berharap Si Si Itu Duluan Sih Ini Formasi Terbaik Menurut Gua Ya Aduh Bukan Dia Duluan Si Aduh Drag Match Untung Untuk Untung Adalah Untung Duluan Aduh Satunya Gak Ulti Dih Duh Kalau Banyak Ini Spam Stur Si Gag Gau V Gau V Apa Bang General Of War Aduh Gov Go 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 Aduh 20 Oh Comeback Is Real Sabar Ya Anda Yang Selalu Aduh Miss Fortune Gue Nggak Bisa Nahan Ini Kan Dar Gu 22 Nah Nanti Ujung Mati Kan Lalu Coba Beda Cerita Waduh Waduh Bimbang Aku Eh Kayaknya Aku Nggak Mungkin Bisa Jadiin Semua Aku Mikir Gitu Seperti Itu Ya Eh Sarkaraka Kraken Masuk Biar Gue Dapet Efek Eh Aduh Itemnya Biar Gue Dapet Efek Silent Ya Nggak Apa Ya Gue Berharap Si Kraken Gue Harus B2 Wajib Itu B2 Untung Stone Sekali Lumayan Menang Ini Kita Ya Menang Banyak Menang Si Semoga Stone Nah Lumayan Kena Gak ada Yang Kena Terlalu Belakang Ya C1 Dair Wah Karena Ada Warlock Ya Masih Bisa Bertahan Warlock Terus Ada Yang Ngehill Ngehill Akhirnya Kita Masih Bisa Bertahan Di Game Kali Ini Di Round 23 Round 23 Round 32 Ayo Gluton Melahkan Keluar Tolong Sarkaraka Dor Yes Ah Ah Tensen Gue Tau Karena Oke Satu Lagi Satu Lagi Satu Lagi Kraken Satu Lagi Sarkaraka Satu Lagi Waduh Ah Gue Ganti Yang Ulti Harus Si Stone Tolong Red Jax Waduh Gue Gak Tau Sih Gue Menang Apakala Ya Semoga Menang Sih Kalian Liat Sarkaraka Gagos Tungguan Gudah Pesimis Kayak Menang Ini Masih Menang Masih Menang Wuh Oke Telen Bayangannya Toh Yaudah Gak Apa Pada Kapan Ini Match Ini Akan Berakhir Saling Meng Counter Satu Sama Lain Nice Akhirnya Golna Membunuh Si Red Dex Red Dex Atau Aduh Aduh Tolong Oke Sarkaraka Jual Temen Temen Itu Pilihan Ya Oke Ini Si Kraken Gue Out Deluan Untuk Di game Kali Ini Wajib Ini Hukum Out Deluan Paling Out Deluan Buku Gue Pindah In Nah Gini Ya Buku Ini Satu Dan Pinahin Kayaknya Jangan Dek Aduh Satu Dua Tiga Oke Bangar Iya Aduh Ah Gak Ketarik Si Kraken Kalau Tarik Aduh Moga Si Ulti Duluan Si Ya Moga Moga Kita Gak Tahu Ya Kalau Kita Majin Kedepan Kita Menang Tadi Oh Masih Menang Santai Mau Kalian Nyebar Pun Tetap Berseker Gua Tetap Membar Barkan Diri Aduh Si Leggranger Tukang Sapu Tukijan Untung Ada Si Berseker Gua Sip Ayo Berseker B3 Ah Pelit Sekali Oke Nanti Kalian Menang Jadi Nambah Satu Jadi Sepuluh Lagi Tetap Kita Tinggal Nyari Berseker Ayo B3 Ya Item Gue Pindah Pindah Dulu Ya Karena Tadi Ada Item Yang Gue Tarok Gak Pas Menurut Gua Gitu Sih Eh Nah Biar Dia Out Duluan Ya Alesan Gue Gitu Sih Biar Si Kraken Out Duluan Nah Seperti Ini Kita Bagian Item Ya Ini Posisi Paling Bagus Sih Tarok Lain Depan Ya Udah Gak Posisi Lagi Kita Tempuk Kebelakang Human Kesenangan Nanti Dia Bisa Ngeragen Eh Isi Mana Gitu Kalo Nggak Kita Kebukin Duluan Makanya Paling Bagus Kalo Human Kita Pake Warrior Kita Deketin Aja Itu Udah Jadi Hal Yang Wajib Ayo 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 Satu Lagi Berseker 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 Ya Ayo Ayo Males Gue Haa Berseker Satu Lagi Susah Sekali Selaka Aku Ya Tuhan Tolong Aku Buat Dosa Apa Nih Dimat Sini Asli Dah Susah Banget Nyari Berseker Satu Bici Lagi Gitu Tensun Kok Aduh Bisa Tuh Nama Dia Aduh Si Bambang Untung Waktu Cukup Car Karake Gue Untung Cepet Masuk Ya Terumain Kan Kasih Ada Pantulan Dari Unicorn Calivary Jadi Sini Gue Cepet Juga Multi Crack Sip Stone Yes Oke Gue Gak Tau Menang Apa Kalah Tapi Kayaknya Menang Nebula Gue Disitu Stone Lagi Nice Yes Kena Banyak Dia Iya 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 Dor Ahai Mau ke Counter Gue Nebula Atau Berseker Nebula Atau Berseker Nebula Atau Berseker Dilock Aja Dulu Nanti Kalau kita Misalnya Ini Bisa Ngambil Sini Berseker Bintang Tiga Berseker Bintang Tiga Apa Loh Apa 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 Mau ngapa Lagi Mau Mau Ngapa Kau Berseker Bintang Tiga 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 Pasti Tidak Maju Deketin Tenang Tidak Paling Efektif Taruh Situ Stun Ada Berseker Bintang Tiga Mati Kau Mati Kau Berserker Bintang Tiga Sudah Kuli Bangunan Sudah Tinggal Adu Formasi Doang Door Yes Nebula Aku ambil Nebula Nebula Untunglah Siap Keburu Iya Udah Nyeraja Nyeraja Semoga Didenger Isi hati Gua Loh Ih Suren Dia Suren Dapet Ini Suren Dijualin Semua Kok Suren Loh Kok Kayak Gini Dia Suren Dia Apa Ini What The Hell Ini King Loh Oke Oke Teman Satu Match Ini Kalian Bisa Pelajarin Banyak Hal Semoga Kalian Dapet Pelajarannya Tetep Rendah Rendah Hati Jangan Sombong Kalo Main Game Ini King Semua Berapa King Empat King Kalau Jangan Lupa Tinggalkan Like Subscribe Gue TVNRage Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Salam Ngamer Sampai Di Sampai 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 Sampai